Intro Salam Sedara Kita kembali mengikuti Abam episode 761 Dari ibu rumah tangga usia 48 tahun Salam Bapak Rohani kami Dari awal seminar Logos seri pertama saya ikuti awal hingga sekarang ini Saya tidak pernah sekolah teologi Namun Tuhan berikan saya pemahaman yang benar tentang Logos itu Jujur selama ini saya Kristen saya pribadi bingung jika ada yang bertanya hal Tuhanku Tritunggal itu Saya hanya bisa jawab bahwa hanya pengertian Titunggal dalam Kristen hanya bisa dipahami dengan iman kami sebagai umat nasrani Karena gak bisa dipikirkan secara nalar manusia Itu paling jawab saya Pak Begitu Bapak menerangkan Logos dengan cermat serta penuh kesabaran Saya sangat paham sekarang Jujur saya sedih bercampur geram Jika membaca begitu banyak orang yang punya gelar terhormat Namun bahasanya sangat tidak sopan di media sosial Menghujat Bapak beserta pengikut Pak Eras Tanpa menyebutkan kata Pak atau Bapak Langsung nama Bapak disebut Baik secara alisan ataupun mereka buat konten live di Youtube Tapi yang membuat hati saya tenang Saya melihat sejauh ini reaksi Pak Eras sebagai orang yang terzolimi tetap bersikap diam Tidak membalas bahkan memaafkan mereka Saya ikutan meneladani Pak Eras sebagai Bapak rohani kami Memang harus tergenapi akhir zaman ini akan muncul pengecek Mereka giat dalam pelayanan namun tanpa pengertian yang benar Dalam Galatia 5.19-22 pun sudah tertulis Dalam hal ini kami semakin teguh Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan lewat semua yang Pak Eras sampaikan Terima kasih banyak untuk semuanya Bapak rohani kami Sekalipun Pak Eras harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan hati Bapak tetap semangat dan selalu sehat Kami masih banyak di belakang Pak Eras yang setia berdoa Untuk kemajuan pemberitaan suara kebenaran ini Baik pengembalaan ataupun sekolah Yang sedang mendidik calon-calon pemimpin yang militan di dalam Tuhan Pertanyaan kedua saya Pak Kalau di KSKI itu apakah ada istilah penatua ya Pak Jika ada apakah fungsi dari jabatan penatua tersebut Mohon izin penjelasannya dari Bapak Doa terbaik untuk Pak Eras, Sabdono bersama keluarga Juga tim inti kami sangat membutuhkan Yang pertama mengenai sikap penolakan banyak teolog Terhadap apa yang saya ajarkan itu bisa dimengerti dan dimaklumi Karena apa yang mereka pahami itu warisan gereja Yang sudah diterima selama ratusan tahun bahkan seribu tahun lebih Dulu juga saya mengikuti pola Pola tritunggal atau pola keberadaan Allah yang tidak jelas dan yang memingungkan itu Tapi setelah saya banyak berdoa, puasa dan hidup lebih benar Tuhan membukakan rahasia firman Jadi kita harus diam Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Ya kiranya Tuhan membukakan mata rohani mereka Untuk menyadari kesalahan Itu Jadi saya mengalami perubahan Jadi buku-buku saya mengenai kristologi, roh kudus, tritunggal Harus ditarik, harus direvisi total Oke Yang kedua mengenai penatua Di GSKI tidak ada penatua Karena menganut paham teokrasi yang saya pahami Dimana Tuhan menunjuk seseorang untuk menjadi gembala dan pengambil keputusan Dan memang resiko dan bahayanya Kalau gembala tidak dipimpin roh kudus Nah ini bahaya Sistem penatua lebih bersifat demokrasi ya Tapi yang Alkitab pacarkan sebenarnya teokrasi Itu saja jawaban saya Dari pria usia 46 tahun Pak Eras Saya berterima kasih untuk khutban dan pengajaran Papa yang memberkati dan mengubah hidup saya Papa sudah menjawab pertanyaan di ABAM Seri-seri yang lalu Sejak 2018 saya mengikuti pengajaran Pak Eras via Youtube Dan sejak itu pula sampai sekarang saya semakin sulit menerima pengajaran pendeta saya di tempat saya berjemaat Karena banyak yang tidak sirama dengan pengajaran Pak Eras Saya dan istri dikaruniai dua anak yang sulung perempuan dan yang bungsu laki-laki Tahun 2022 Anak perempuan yang berusia 16 tahun terkena diabetes meletus tipe 1 Yang jarang ditemui Pada waktu itu saya lagi semangat Semangatnya melakukan tugas pelayanan di gereja sebagai gembala family altar Ya meskipun sulit ya Memahami Bapak pendeta saya yang ajarannya tidak sesuai dengan saya Sekedar info setiap hari anak saya harus kena jarum suntik insulin Minimal 4 kali dan itu harus dijalani seumur hidupnya tanpa henti Belum termasuk cek gula darah hampir tiap hari Itu teorinya Kecuali Tuhan melakukan mujizat Jadi sudah ribuan kali disuntik sejak itu dan masih harus dia jalani selama sisa hidupnya Sampai saat ini saya dan istri masih sedih dengan diabetes tipe 1 anak perempuan saya tersebut Ditambah lagi sejak Januari 2023 saya mengalami vertigo Disertai pusing yang selalu saya alami tiap detik Aduh Dan tiap hari tanpa henti sampai saya tulis pertanyaan ini Agustus 2023 saya sudah periksa ke dokter Tapi belum ada hasil Dan ada salah satu dokter yang berkesimpulan masalah psikologi saya Yang mungkin terlalu tergoncang dengan penyakit anak saya tersebut Mohon doanya Selain itu saya sangat bergumul dengan apa yang sering dikutbahkan oleh pendeta saya Meskipun tidak secara langsung tapi terkesan Apa yang saya alami adalah hukuman dari Tuhan Karena ada hal yang salah yang saya lakukan Pendeta saya sering dikutbahkan jangan downgrade dalam melayani Tuhan Termasuk dalam nominal persembahan Kami mungkin sudah ada lebih 10 tahun berkomitmen Memberi dukungan dalam bentuk uang untuk pelayanan diakonia Yang ada di gereja kami Tapi bulan kami ambil bagian support biasiswa Tiap bulan kami ambil bagian support biasiswa sekolah anak-anak pendeta di pedesaan Nah sekitar tahun 2022 saya lupa Pastinya saat anak saya terkenal diabetes mellitus tipe 1 itu Saya memang menurunkan nominal komitmen dukungan biasiswa tersebut Karena memang keadaan usaha yang sulit dan juga Saya berpikir untuk mulai menabung guna biaya kuliah anak perempuan saya Tersebut yang mau jadi dokter Sekarang anak saya berusia 17 tahun klas 3 SMA Apakah saya salah dalam hal ini? Tidak salah Ya You persiapkan uang untuk anak sekolahmu dan anda kamu Bapak mengurangi Ya dukungan untuk Persembahan gereja Yang penting hidup kita ini kita persembahkan Nah sementara pendeta saya kadang mengajarkan Jangan mendowngrade pelayanan kepada Tuhan Termasuk nominal persembahan Dan itu jadi bahan pikiran Jadi saya merasa dihakimi Karena apa yang saya pahami dari pengajaran Pak Erhas tidaklah seperti itu Apakah Tuhan itu dengan gampang Sedikit-sedikit menghukum kita dengan berat ketika melakukan kesalahan Tentu tidak Apalagi masalah nominal persembahan Makin berat saya mengikuti bentuk pelayanan gereja ini Apalagi sebagai gembala FA Family Altar Dan sering saya menyampaikan di FA Pemahaman yang berbeda dengan apa yang diajarakan Pak Pendeta saya tersebut Sepertinya jadi tidak baik Apakah betul Tuhan menghukum saya Dengan keadaan anak perempuan saya Apakah keputusan untuk mengurangi nominal dukungan beasiswa Dan mulai menabung untuk biaya kuliah anak saya ini salah Karena dengan perkiraan kemampuan tabungan saya saja Sepertinya belum cukup memasukkan anak di fakultas kedokteran Tidak salah Tapi tetap harus minta pimpinan Tuhan Apa yang patut Anda lakukan Sulit menjelaskan Tapi jujur saya merasa selalu terintimidasi Dengan keputusan downgrade nominal uang dukungan untuk beasiswa ini Dan bukan hal itu saja sebenarnya Tapi banyak hal yang saya merasa tidak sesuai Dengan kebenaran yang Pak Erhas ajarkan Meskipun saya sulit Meskipun saya lihat pengajaran pendeta kami Tidak membawa kami ke neraka Tapi menjadi sulit bagi saya apalagi dengan status saya sebagai gembala Family altar tersebut Oh ya anggota family altar saya sekarang tinggal satu orang saja Karena banyak yang keluar dari gereja entah karena konflik dengan pendeta saya Atau karena alasan lain Saya berpikir untuk mundur dari gembala FA Tapi saya takut salah Jadi pendeta ini suka memungut ayat-ayat Alkitab Untuk mendukung idenya Dan selalu pasti mengarahkan kepada berkat jasmani Apa yang harus saya lakukan Pak Sekarang anak saya perempuan sudah mulai beransur baik Aduh saya sedih membacanya Yang pertama keputusan Bapak untuk Mengurangi nominal persembahan itu tidak masalah mestinya ya Dan kalau Bapak Ibu jadi gembala Jangan menekan orang-orang seperti ini Kasian Mengenai sakit vertigo Bapak Coba Bapak ke dokter lain bukan satu dokter mungkin dua tiga dokter yang lain Mungkin ada penyumbatan sehingga Bapak perlu setiap hari 30 menit jalan kaki Menjadi gembala FA saya kira sudah baiknya dilepas saja Anda tidak akan lama di situ Anda terintimidasi Memang gereja itu tidak membawa ke neraka betul Tetapi maksud keselamatan bukan hanya tidak ke neraka loh Tapi sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus Keadaan ini membuat Bapak menjadi lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan Dan mempersiapkan kehidupan untuk LB3 atau langit baru bumi baru Ini tragisnya hidup Orang yang diperlakukan Tuhan seperti Anda ini adalah orang yang di mata Tuhan istimewa Kalau hidup Anda nyaman Anda mungkin kebablasan Benar-benar Tidak mengenal kebenaran Menikmati hormat Dan suasana keberagamaan di gereja Anda Dan Anda binasa Mengerikan Atau Anda tidak mencapai maksud keselamatan diberikan Anda kan bisa melewati masalah diabetes melitus anakmu Dan vertigo yang kau alami Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Selamat berjuang Tuhan memberkati Pak Eras Ini wanita yang tidak ada ininya ya Identitas Saya mau bertanya Anak saya laki-laki umur 24 tahun Waktu menikah Terus dia konseling peranikah di gereja Salah satu gereja karismatik di Bandung Pendetanya bilang ke anak saya Pilih ibu atau pilih istri Apakah seorang pendeta konseling peranikah Harus bicara gitu di mana ayatnya Yang saya tahu Saya sudah tiga kali baca Alkitab Tamat semua tidak ada kata-kata itu Anak saya bilang pilih ibu Kata pendeta itu salah Harus pilih istri Kalau nanti meninggal Kalau istri selamanya sama kita Kalau ibu nanti meninggal Tapi istri selamanya sama kita Tolong pak pendeta penjelasannya Soalnya anak saya jadi kurang ajar Sama orang tua setelah menikah Saya cuma punya dia anak tunggal Gereja ini sudah saya temui langsung Ketika dia salah paham Kata dia salah paham Saya undang ke rumah untuk dipertemukan Dengan anak saya di Musiawarahin Pendeta itu gak pernah datang Sudah setahun kejadiannya Saya sebagai orang tua jadi bimbang Gak mau ke gereja itu lagi Mon dijelaskan pak Saya butuh pencerahan Thank saya jemaat gereja itu 20 tahun lebih Terus anak saya gak ke gereja itu lagi Tapi pendeta itu melawat Ke rumah anak saya Tiap bulannya karena uang perpuluhan Pengen di gereja itu Aneh Padahal kalau sudah bukan jemaat situ Harusnya tidak perpuluhan ke situ ya Gereja ini gereja yang aliran kemakmuran bu Jadi memang kebenarannya tidak kuat Fokusnya uang Acaranya pun jadi menyimpang Pertanyaan itu tidak boleh diajukan Kalau diajukan jawabnya harus pilih dua-duanya Menempatkan istri pada tempatnya Dan menempatkan orang tua pada tempatnya Kau pilih istri atau pilih ibu Jawabnya harus dua-duanya Aku akan bersama terus dengan istri Juga bersama terus dengan ibu Sampai ibu meninggal Aku dan istriku harus mengabdi kepada ibu Sebagai balas jasa kebaikan orang tua Ini pendeta benar-benar ngawur ya Oke Ibu sekarang Tidak usah kepahitan Cari Tuhan Jangan sampai ibu jadi kendor mencari Tuhan Gara-gara masalah ini Ibu ikut ruta ID Doa bersama saya Ibu saya tuntun Saya bimbing bersama kita ke surga Dari pria usia 69 tahun Menikah Pensiun Saya anggota salah satu Gerija protestan di Jakarta Puji Tuhan Saya sudah hampir satu setengah tahun Mengikuti doa pagi bersama GSKI Dan sering juga mengikuti Bada-bada minggu di GSKI Dan saya merasakan banyak perubahan Dalam diri saya Saya mengucapkan terima kasih juga Buat Pak Pendeta Yairastro Sabdono Atas tuntunannya selama ini Masalah yang saya hadapi selama ini adalah Ketika saya berkeinginan memberi uang Buat orang lain Terutama keluarga Baik keluarga Baik pihak istri maupun pihak saya Seringkali tidak disetujui oleh istri Oh ini pria usia 69 tahun ya Jadi waktu memberi uang untuk pihak Keluarga, istri maupun pihak Saya seringkali tidak disetujui oleh istri Akhirnya untuk mencegah konflik Saya memberi tanpa sepengetahuan istri Karena saya dari dulu memang sangat senang memberi Karena saya merasa bahwa Tuhan Sudah memberi berkat yang lebih dari cukup Saya harus dibagikan Pertanyaannya apakah salah yang saya lakukan ini Oke Berhubung istrimu tidak dewasa Kalau kita memberi sesuatu kepada orang Tidak perlu dia tahu Tindakan iman ini adalah tindakan yang hanya Tuhan dan Anda yang tahu Tetapi didik dan pengaruhi istri untuk dewasa Dan mengerti bahwa memberi itu indah Tidak semua yang saya lakukan untuk orang istri saya tahu Tetapi istri saya sudah bisa punya gambaran bahwa saya sering memberi Kepada siapa saja Dan puji Tuhan istri saya mau menerima hal ini Ya Usahakan suatu hari istrimu tahu Tapi kalau belum bisa Tidak perlu harus tahu Jika itu tidak merugikan istri Artinya memang Uang itu Untuk orang lain Untuk istri dan anak-anak Sudah ada bagiannya Dengan catatan itu Oke Dari anak usia 21 tahun Pemudi Mahasiswa STTE PPL Kalimantan Barat Pak maksud Bapak Maksud Bapak yang kekal dalam Yesaya 9 ayat 5 itu apa ya Pak Maksud Bapak yang kekal ini Bahwa Yesus Membawa Kebesaran Allah Bapak Itulah sebabnya Ketika bicara kepada murid-muridnya Yesus berkata Kamu lihat aku Kamu lihat Bapak Jadi Yesus Mewakili Allah Bapak Yang tidak kelihatan Itu maksudnya Puji Tuhan Dari pria usia 56 tahun Menikah 4 anak Di salah 3 Salom Maksud ayat 2 Yohanes 1 Ayat 1 itu artinya apa ya Pak Kata Ibu Dengan I Memakai huruf besar itu Kata ganti menunjuk kepada siapa Yang kedua Saya ingin sekali Mempunyai lagu Lagu penyemban versi MP3 Karangan Pak Eras Bagaimana caranya Saya dapat membeli Mendapatkannya ya Pak Agar setiap Mengendarai Mengendarai Oke Untuk yang kedua ini Nanti akan dihubungi oleh Staff kami Supaya Anda bisa Mendapatkan Mendapatkan Buku Nyanyian maksud saya Untuk itu Doa Yohanes 1 Ayat 1 Yang Anda tanyakan Harus saya lihat dulu Ayatnya Karena saya tidak Membaca pertanyaan ini Sebelumnya The elder to the elect Lady and her children Whom I love to Oke Saya baca juga Di dalam bahasa Indonesia Dulu ya Ini tadi saya buka Dalam bahasa Inggris Dua Yohanes 1 Ini pertanyaan Sudah disampaikan ke saya Dari penatua Kepada ibu yang terpilih Dan anak-anaknya Yang benar-benar kasih Bukan aku saja Yang mengasih kamu Tapi juga semua orang Yang telah mengenal Kebenaran Oh Oleh karena kebenaran Yang tetap Di dalam kita Dalam bahasa Inggrisnya Lady ya Wanita terhormat Jadi ini bisa saja Menunjuk memang Seorang ibu Dengan anak-anaknya Yang menjadi Salah satu Ya Penerima surat Yohanes Karena kata ibu ini Juga disebut Di ayat-ayat berikutnya Dan sekarang Aku minta Kepadamu ibu Bukan seolah-olah Aku menuliskan Perintah baru Bagimu Ya Untuk seorang Lady Vanita yang terhormat Dan anak-anaknya Sebagai salah satu Penerima surat Injil Yohanes Oke Yang berikutnya Dari pria usia 29 tahun Single Pekanbaru Rio Salom pak Saya gagal nikah Kemarin pak Sekarang saya sulit Melupakan mantan saya Karena sudah banyak Kenangan Apa yang harus saya lakukan Agar saya bisa Cepat move on Dari masa lalu Saya tidak tahu Kegagalan kamu itu Kenapa Cerai Atau bagaimana Ya Ini mesti di Konseling Oke Dari ibu rumah tangga Usia 42 tahun Menikah di Jakarta Salom pak Eras Yang terkasih Saya hanya mau Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Untuk pelayanan Bapak Yang sudah Mengubah Dan memberkati Hidup saya Dan banyak orang Terlebih Sejak mulai rutin Ikut doa pagi Dan acara Doa malam Saya merasa Mulai makin Mengenali diri saya Dan mengenali Beberapa Karakter buruk saya Yang selama ini Tidak saya sadari Saya merasakan Pelan Tapi pasti Karakter dosa Tersebut Mulai terkikis Seiring saya Bertekad hidup Benar Dan berusaha Tak bersalah Walau masih Banyak gagalnya Dari yang Saya dengar Di abam Hal ini Bukan saja Terjadi pada Hidup saya Tapi juga Pada hidup Banyak orang Yang dihidupnya Diubahkan Dan terberkati Oleh Pengajaran Pak Eras Karenanya Kami yang sudah Banyak diubahkan Ini yakin Sekali Kalau Elohim Yahweh Memang menyertai Dan memakai Hidup Pak Eras Untuk menuntun Umatnya Dengan mempercayakan Banyak pekerjaan Pekerjaan besar Di ladang Tuhan Kepada Pak Eras Dan Rehobot Ministri Dan tentang Tentang orang-orang Jahat yang Berbuat Keji Memfitnah Menyebarkan Hoks Merusak Dan Membunuh Karakter Pak Eras Adalah orang-orang Yang sirik Dengki Iri hati Yang memang Efektif Dipakai Kuasa Kegelapan Untuk Menggagalkan Pekerjaan Allah Bapak Kalau memang Pak Eras Sesat Seperti yang Dituduhkan Gak mungkin Orang-orang Terus saja Bertanya Kepada Bapak Melalui Abam Yang sudah Mencapai Episode 761 Hingga Saat ini Karena Orang-orang Tahu Setiap Jawaban Yang Pak Eras Katakan Bukan Berasal Dari Hikmat Dan Kecerdasan Seni Bicara Manusia Tapi Hikmat Dan Perkataan Roh Kudus Saya Bisa Merasakan Perasaan Bapak Di Surga Sendiri Yang Pak Eras Kenakan Pada Saat Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Jawaban-jawaban Dan Nasihat-nasihat Pak Eras Seringkali Membuat Saya Terheran-heran Dan Terharu Bijaksana Dan Tepat Sekali Sejauh Umur Hidup Saya Perkataan Pak Eras Adalah Kata-kata Paling Bijaksana Dan Memuat Kebenaran Yang Pernah Saya Dengar Dan Makin Kesini Kutbah-kutbah Pak Eras Suga Makin Tajam Makin Padat Makin Berhikmat Ibarat Ibarat Isinya Daging Semua Nggak Ada Tetelan Dan Jeruan Belum Lagi Ratusan Lagu Yang Bapak Kubah Dengan Syair Yang Indah Dalam Dan Bermakna Yang Mengindikasikan Bahwa Hidup Bapak Memang Dipimpin Roh Kudus Sehingga Lagu-lagu Tersebut Memberkati Para Pendengarnya Yang Mau Menghidupkan Firman Tuhan Dan Roh Kudus Lah Yang Memberi Ilham Dan Inspirasi Di Setiap Karya Pak Eras Sehingga Kreativitas Dan Produktivitas Pak Eras Ampun Nggak ada Matinya Top Marko Top Lagu-lagu Ruhani Baru Terus Tercipta Dengan Isi Lirik Yang Memberkati Dan Semakin Memacu Iman Dan Mengarahkan Hati Kekerajaan Surga Maju Terus Pak Eras Tetap Bersemangat Berkarya Bagi Bapak Di Surga Walau Ada Banyak Orang Yang Menghujat Bapak Tapi Masih Lebih Banyak Orang Yang Tulus Mengasih Bapak Saya Doakan Bapak Senantiasa Sehat Terus Dan Makin Kokoh Menjalani Misi Dari Tuhan Membawa Sebanyak Banyaknya Orang KLB3 Salam Dari Kami Yang Mengasihi Pak Eras Will Will Love Wow Ini Membuat Hati Saya Kuat Dan Ada Sedikit Keharuan Terima Kasih Tuhan Memberkati Luar biasa ya Dari Pria Usia 24 Tahun Belum Menikah Di Jawa Barat Pak Eras Semoga Sehat Selalu Terima Kasih Atas Jawaban Pertanyaan Saya Sebelumnya Saya Ingin Bertanya Lagi Menurut Bapak Bagaimana Cara Membedakan Bisikan Perasaan Dengan Suara Roh Kudus Entah Kenapa Saya Merasa Masih Sering Ditipu Perasaan Sendiri Betapa Inginnya Melibatkan Roh Kudus Dalam Setiap Keputusan Yang Saya Ambil Apalagi Jika Keputusan Itu Bersifat Jangka Panjang Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Wah Ini Pertanyaan Yang Bagus Dari Anak Muda Usia 24 Tahun Yang Bernama Yosua Yosua Di Jawa Barat Saya Salud Kepada Kamu Dengan Usiamu Yang 24 Kamu Sudah Punya Pertanyaan Ini Yang Kamu Lakukan Sekarang Adalah Memiliki Doa Pagi Plus Doa Pribadi Selalu Mendengar Firman Yang Benar Jangan Jangan Bergaul Dengan Orang Orang Yang Salah Jangan Melihat Dan Mendengar Apa Yang Tidak Patut Hidup Harus Benar Harus Mulai Hidup Suci Maka Disitu Kamu Akan Punya Kepekaan 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 Akan Timbul Akan Tumbuh Karenanya Dangan Terikat oleh Kesenangan Dunia Kesenangan Kita Harusnya Hanya Tuhan Saja Nanti Kamu Akan Punya Kepekaan Sampai Jumpa Tuhan Memberkati Terima Sampai 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 Terima kasih.